tp Open 2023 ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya Marcus Gideon mundur dari Korea Open 2023 dan Japan Open 2023 kepastian itu didapat dalam rilis resmi BWF Jumat terkait daftar pemain yang akan tampil di Korea Open 2023 dan Japan Open 2023 tidak ada nama Kevin Marcus di dua turnamen itu Korea Open 2023 berlangsung di Yeosu pada 18 sampai 23 Juli mendatang sedangkan Japan Open akan bergulir di Tokyo 25 sampai 30 Juli mendatang sebelumnya Kevin Marcus juga absen di Indonesia Open 2023 mantan ganda putra peringkat satu dunia itu mundur dari Indonesia Open 2023 karena kondisi fisik Marcus yang belum prima grafik penampilan Kevin Marcus terus menurun dan beberapa kali tidak tampil di turnamen internasional cedera menjadi penyebab Kevin Marcus tak tampil cedera otot perut membuat Marcus harus menjalani operasi dan pemulihan sehingga membuat salah satu andalan Indonesia itu tak lagi rutin mempersembahkan gelar dalam beberapa waktu belakangan dalam laga terakhir di Singapura Open 2023 Kevin Marcus terhenti di babak kedua setelah kalah dari Takuro Hoki Yugo Kobayashi kegalahan dari Hoki Yugo Kobayashi pada babak kedua juga dirasakan Kevin Marcus pada Malaysia Master 2023 sementara pada telan Open 2023 Kevin Marcus mencapai babak semifinal saat ini Kevin Marcus menempati peringkat 16 dunia secara peringkat Kevin Marcus ada di bawah empat ganda putra Indonesia lainnya yakni Fajarian, Hendra Ahsan, Leo Daniel dan Fikri Bagas bagaimana menurut kalian guys, salam kabar tiba